Secara tegas, berani dan lantang, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyasar isu global dalam pidato di debat umum sidang ke-79 Majelis Umum PBB New York Sabtu 28 September. Hal pertama yang ia sampaikan adalah pembelaan untuk Palestina dan secara khusus mempertanyakan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berpidato sehari sebelumnya. Pidato Netanyahu juga diwarnai dengan aksi protes walkout dari delegasi Indonesia dan sejumlah negara lain. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearn for peace, really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. Israel melancarkan serangan ke Libanon sejak Senin 23 September dan berlanjut hingga Jumat 27 September, menewaskan pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah. Dalam penjelasan kepada media Usai Pidato, meneluh Retno menggarisbawahi agar jangan sampai Libanon menjadi Gaza baru, juga jangan sampai kekerasan di Gaza dan tepi barat jadi kenormalan. Sementara upaya Indonesia sudah maksimal, menurut Retno, kini bola ada di tangan Dewan Keamanan PBB, terutama negara yang memiliki hak veto. Dari New York, Amerika Serikat, Suwanti, kantor berita antara, Muartakan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.